Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kweki. Lukisan air laut. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Mama mengajak Kweki ke pantai untuk melukis. Kweki ingin melihat apa yang sedang dilukis oleh Mama. Hah? Mama sebenarnya melukis dengan air. Apa benar air bisa membuat sebuah gambar? Kweki menjulurkan keluar kepala kecilnya untuk melihat lebih dekat. Dan air tersebut ternyata benar-benar dapat digunakan untuk melukis gambar berwarna putih. Mama bilang itu segelas air ajaib. Kweki tidak sabar untuk melukis dengan air ajaib. Kweki melukis sebuah kerang yang berkilauan. Noda air perlahan-lahan menghilang dan sebuah cangkang putih benar-benar muncul. Air ajaibnya benar-benar menakjubkan. Mama memberitahu Kweki kalau air ajaib itu sebenarnya adalah air laut. Ada banyak sekali garam di air laut. Setelah air menguap, garam putih di air laut tertinggal di atas kertas berwarna. Dengan cara ini, lukisan putih muncul. Kweki berpikir kalau Mama juga menambahkan garam saat memasak. Bisakah garam dari lukisan digunakan untuk memasak? Mama tertawa dan memberitahu Kweki. Garam yang digunakan untuk memasak didapatkan melalui metode penjemuran air laut. Orang-orang akan menuangkan air laut ke ladang garam. Matahari menguapkan air dan orang bisa mendapatkan banyak garam. Kweki tiba-tiba sadar. Jadi dari sanalah garam berasal. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.